Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Di mana pemirsa harga emas global kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang sejarah. Di tengah beberapa sentimen global yang berkembang, harga emas diproyeksikan akan tetap melanjutkan penguatan dengan berpotensi menuju ke level 2.600an dolar Amerika Petroyance. Indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan sesi pertama pada Rabu dengan indeks naik tipis 0,03% ke level 7.226,409. Sebanyak 8 indeks sektoral mendukung langkah IHSG, salah satunya sektor energi dengan menguat 0,32% dikontribusi oleh saham emiten emas di antaranya PT Aneka Tambang TBK naik 3,36% yang sepekan terakhir menguat 13,99%. PT Merdeka Kapergold TBK atau MDKA menguat 1,26% dan dalam sepekan menguat 0,00%. PT Bumi Resources Minerals TBK atau BRMS menguat 1,23% dan dalam sepekan menguat 7,89%. PT Harta Dinata Abadi TBK menguat 1,51% dan dalam sepekan menguat 10,38%. PT Arci Indonesia TBK menguat 0,70% dan dalam sepekan menguat 17,21%. Penguatan saham-saham emiten emas terjadi di tengah harga komoditas emas kembali mencapai rekor tertinggi baru di 2.469,66 per troy ounce, melampaui rekor sebelumnya di Mei di 2.425,12 dolar Amerika per troy ounce. Di sepanjang tahun ini, harga emas hampir melonjak 20%. Kenaikan ini terjadi sering dengan pembelian besar-besaran dari Bank Sentral Global, permintaan aset aman di tengah ketegangan geopolitik, melambatnya inflasi di Amerika Serikat, dan ekspektasi The Fed akan segera mulai menurunkan suku bunga di September 2024. Terbaru, harga emas juga mendapat dorongan dari pertimbangan kemungkinan Trump akan kembali ke gedung putih pasca insiden percobaan pembunuhan beberapa waktu lalu dengan investor mengaitkan dengan ketidak stabilan saat Trump menjabar. Teknikal Analis MNC Sekuritas Teher, Ditya Wijaksana, mengatakan pergerakan harga emas saat ini masih dalam fase uptrend dan sudah membentuk adanya hiker baru di level 2.471 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas berpeluang untuk melanjutkan penguatan kerentang 2.510 hingga 2.600 dolar Amerika per troy ounce. Terkait kondisi ini, diperkirakan saham emitter emas masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.